Salewa punya sejarah panjang di dunia outdoor. Brand asal Jerman ini bahkan udah ada 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi, Salewa lahir tahun 1935, sedangkan Indonesia merdeka tahun 1945. Salewa juga sempat berkolaborasi dengan Reinhold Messner, salah satu legenda pendakian dunia, karena berbagai pencapaiannya yang luar biasa, yaitu orang pertama yang sampai ke puncak Everest sendirian atau Solo Ascent. Dan yang paling spektakuler tentu aja jadi orang pertama yang naik ke 14 puncak tertinggi dunia di atas 8.000 meter tanpa oksigen tambahan. Salah satu tas unggulan dari Salewa yang akan saya review kali ini adalah Alptrek 42 Plus 5. Kelebihan utama dari tas ini adalah sifatnya yang adaptif, baik untuk penggunanya maupun kebutuhannya. Maksudnya adaptif tuh gimana ya? Maksudnya, tas ini dapat mengakomodasi torso mulai dari ukuran S hingga L. Istilahnya Adjustable Back System. Model pengaturan Back System seperti ini udah jadi semacam ciri khas tas merek Jerman. Kemudian volume tas bisa ditambah 5 liter lagi ke atas, jadi total 47 liter. Toplet atau kepala tas desainnya dibuat melayang seperti ini, agar mampu mengakomodasi volume tambahan. Toplet ada dua kantong, atas dan bawah. Di kantong bagian bawah kalau kalian buka ada webbing dengan buckle seperti ini, buat mengkonversi toplet jadi tas lempang. Pertama, copot toplet atau kepala tas. Kemudian pasang webbing tadi di kedua ujung ini. Jadi deh tas lempang. Bisa kamu pakai buat samit. Alptrek 42 Plus 5 menggunakan 3 material utama yang sengaja didesain agar tahan lama dan tahan siksaan. Jadi speknya jauh di atas rata-rata tas UL yang biasa saya review di channel ini. Bodi utama tas menggunakan 280D nylon twill. Bagian depan dan toplet menggunakan 210D nylon honeycomb. Dan kompartemen ekstra 5 liter menggunakan 100D nylon twill. Total berat kosong tas ini adalah 1,6 kg. Fitur unik dari Salewa Alptrek 42 Plus 5 yang tidak dimiliki tas merek lain adalah back sistemnya yang disebut EVA Prevent. Pets with 3D Channel Ventilation. Jadi back sistem empuk berwarna oranye ngejreng ini berfungsi bukan hanya menjaga agar punggung kamu nggak overheat. Tapi juga nggak terlalu semriwing kena angin seperti tas dengan back sistem jaring. Panas dari punggung dialirkan lewat lubang ini. Dan keluar di samping. Jadinya ketika dipakai, selain empuk juga nyaman dan nggak gerah. Shoulder strapnya yang unik disebut Split Shoulder Strap. Didesain agar sirkulasi udara lancar. Heat beltnya juga empuk dan meluk banget. Ada fitur pengencang tracking pole yang disebut Pole X Fixation. Yang gabung dengan Side Compression Strap. Jadi biar tracking pole kamu nggak goyang-goyang. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Ada kompartemen sleeping bag yang terpisah dari kompartemen utama. Walaupun terpisah, tapi kamu juga bisa akses kompartemen utama dari dalam sini. Ada dua resleting di bagian depan tas. Yang sebelah kanan buat akses ke kompartemen utama. Sedangkan satunya buat akses ke kantong depan yang terpisah. Dua kantong samping ini cukup lega. Muat botol minum dan tracking polipat atau frame tenda. Buat kalian pemakai water blader, jangan khawatir. Ada kompartemen terpisah dan cantolan buat gantungin water blader kamu. Struktur tas yang kokoh dibentuk memakai frame aluminium yang tertanam di badan tas. Tidak ada keterangan beban maksimum yang bisa dibawa tas ini. Cuma, saya menduga dari desain dan strukturnya, Alptrek 425 bisa membawa beban hingga 18 kg. Oh iya, pembelian tas ini udah termasuk rain cover ya. Lokasinya ada di bagian tas paling bawah dekat back system. Gimana? Mantap kan? Cocok buat siapakah salewa Alptrek 425 ini? Pertama, buat kamu yang ingin back system empuk, nggak gerah, tapi juga nggak semriwing sampai bikin masuk angin, kayak back system jaring. Kedua, butuh tas yang tahan disiksa atau buat belusukan, karena spesifikasi materialnya di atas rata-rata. Ketiga, suka tas dengan fitur adaptif, yaitu adjustable torso dan bisa di overload kalau misalnya ada barang tambahan nyusul. Terakhir, pengen tas yang sanggup dipakai dan diandalkan di situasi dan kondisi apapun. Dengan spesifikasi material dan fiturnya, salewa Alptrek 425 bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama, jauh di atas rata-rata umur tas biasa. Belinya di mana? Langsung aja cek di deskripsi video ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, lalu klik tombol lonceng, biar nggak ketinggalan review menarik selanjutnya.